Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso mencecar terdakwa Ferdi Sambo yang tidak memilih melakukan visum terhadap sang istri yakni Putri Jandrawati padahal mengaku dilecehkan. Hakim Wahyu menanyakan alasan dari mantan Kadif Propampolri itu. Mendengar pertanyaan itu, Ferdi Sambo mengaku kalau langkah itu yang dirinya sesali hingga saat ini. Sebab kata Ferdi Sambo dirinya tidak pernah menyangka kalau ternyata kasus tersebut bisa sejauh ini berprosesnya. Diketahui Novrianja Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Berita kedua, imbas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Feri Irawan, artis Fena Melinda mengalami luka di bagian hidung. Menurut keterangan kasus update 4 Renakta di Treskrimumpolda, Jawa Timur AKBP Hendra Eko Triulianto, hal ini diketahui setelah Fena Melinda melakukan visum. Triulianto kemudian menerangkan Feri Irawan diduga menekan hidung Melinda menggunakan kepala yang mengakibatkan pendarahan. Kejadian ini dilakukan Irawan di dalam kamar hotel. Saat korban lari keluar kamar, ada pegawai hotel yang mengetahui hidung Melinda dalam keadaan terluka. Ia mengatakan dari keterangan Melinda, suaminya seringkali melakukan ancaman kekerasan secara fisik ke korban. Polisi lantas meluruskan pernyataan soal Irawan belum ada diperiksa. Katanya baik pelapor atas nama Fena Melinda dan terlapor Feri Irawan telah diperiksa di Mapolda, Jawa Timur. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.